Intro Belasan watawan yang tergabung dalam grup UAP Res Batubara menyerahkan pelakat penghargaan kepada Kapolres Batubara AKBPI Huan Lubis atas sumbangsi dan kepeduliannya untuk berbagi dengan ribuan warga Batubara yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut salah seorang wartawan Guntur Sinaga, wartawan WAP Res Group Batubara merasa bangga melihat kinerja orang nomor satu di Polres Batubara melalui komunitas Sedakah Jumat atau KSJ sejak pertama kali memijakkan kakinya di Batubara yang secara rutin membantu warga yang kurang mampu. Dengan itu, Kapolres Batubara dianggap pantas mendapatkan penghargaan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, melaporkan. Kepergok saat mencuri di sebuah rumah kosong, dua orang pemuda bebak pelur dihakimi masa hingga nyaris tewas di Kecamatan Medan Denai, Sumatera Utara. Aksi kedua pelaku diketahui warga saat pemilik rumah pulang dan mendapati para pelaku sedang mengobrak abrik isi rumah. Mengetahui adanya pencuri, pemilik rumah langsung berteriak meminta bantuan warga hingga warga berdatangan dan langsung menghajar korban. Beruntungnya, petugas kepolisian yang sedang berpatroli mengamankan para pelaku dari amukan masa. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti yaitu satu unit tabung racun api dan satu buah tas yang berisikan dokumen penting. Kini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan terhadap penada barang curian dari kedua pelaku yang kini telah diketahui identitasnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tri Brata TV, melaporkan. Dari rekaman video amatir aksi tawuran yang sempat direkam warga di Jalan Rakyat Kelurahan Tanjung Tiram Batubara, dua kelompok remaja yang terlibat tawuran tersebut saling serang. Aksi tawuran tersebut yang berlangsung hampir dua jam usai sahur akhirnya dapat dibubarkan setelah polisi tiba di lokasi. Polres Batubara berhasil mengamankan puluhan remaja yang melakukan tawuran. Seluruh remaja digelandang di Mako Polres Batubara untuk memberikan efek jerah. Selain itu, orang tua diharuskan menjemput usai para remaja diberikan arahan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Menurut keterangan warga sekitar, Ismail, aksi tawuran antar dua kelompok remaja ini sudah kerap terjadi di picu saling ejek antar kedua kelompok remaja. Aksi tawuran tersebut pun sangat meresahkan warga karena rumah dan fasilitas umum banyak yang rusak. Kapolres Batubara, AKBP Iwan Lubis mengatakan, Polres Batubara bekerjasama dengan Polsek Labuhan Ruku sudah berusaha semaksimal mungkin mengatasi masalah tradisi tawuran saat bulan Ramadan. Saat ini kepolisian masih memberikan peringatan, namun apabila diulangi, maka akan ada sanksi hukum yang berlaku. Warga berharap agar aksi tawuran dapat segera dihentikan dan aparat keamanan mendirikan pos di sekitar lokasi untuk mengantisipasi tawuran tidak terulang lagi. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton!